Kalau kita bilang misalnya, jaman pemerintah Nabi bisa diulang lagi? Bisa. Tetapi sayangnya kita tidak mungkin menemukan pemimpin sekualitas Nabi. Kan itu problemnya. Yang ideal tentu adalah keyakinan orang terhadap bentuk negara yang ada janjinya di akhirat. Karena itu orang berpikir prinsip-prinsip teokrasi. Tetapi selalu ada problem, yaitu bahwa dalam kehidupan demokrasi ada bagian yang harus didebatkan. Ada kompetisi ide. Dalam demokrasi tidak boleh ada kompetisi ide. Saya pahami itu. Jadi kita terima itu sebagai normativity, sebagai ukuran ideal. Kalau kita tidak bisa capai yang ideal, kita masuk ke keputusan kedua, yaitu demokrasi yang basisnya adalah justice. Justice itu juga berakar bukan segera pada filosofi, tapi pada ajaran agama. Bagian ini yang mestinya ditanamkan sejauh awal. Keadilan itu bukan segera isu secular, tapi itu juga adalah isu teologi. Demikian sebaliknya, semua isu teologi yang bisa menghasilkan keadilan itu bermanfaat bagi kemaslahatan, bagi kebersamaan, bagi persaudaraan, bagi persahabatan. Jadi bagian itu yang mesti kita dorong sebetulnya. Bukan dengan menimbulkan isu justru untuk membuat konfigurasi horizontal, seperti membakar poster Habib Rizik, yang memungkinkan orang membuat interpretasi yang lebih jauh lagi. Jadi kita belajar sebetulnya dari kejujuran untuk berargumentasi. Dengan itu kita saling menesihati dan saling menegur pikiran. Tradisi demokrasi adalah tradisi untuk saling menegur pikiran itu. Kalau menegur kelakuan, yaudahlah itu urusan masing-masing. Sebagai warna kita tegur pikiran, apalagi pikiran dari pemimpin. Itu yang mesti kita tegur. Tapi kita hanya bisa menegur pikiran dengan mengandaikan bahwa orang itu punya pikiran. Kalau dia nggak punya pikiran, ya cuma kita. Dan banyak orang yang tidak punya pikiran. Jadi demokrasi adalah force of the better argument. Saya ingin tinggalkan persaudaraan. Saya ingin tinggalkan kesetaraan warga negara. Karena kita nggak bisa tinggalkan hal lain. Kita nggak bisa bilang, kita akan tinggalkan moral yang baik. Mungkin satu detik sebelum saya meninggal, justru moral saya memburuk gitu kan. Saya tidak bisa tinggalkan materi sekalian lain. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa persaudaraan, persahabatan, itu adalah nilai terbaik di dalam kehidupan yang sekuler hari ini. Kehidupan yang di dunia itu. Kehidupan setelah kehidupan sekulum adalah kehidupan yang setiap orang punya imajinasinya sendiri. Jadi sebagai orang publik, kita hanya bisa bicara tentang kepublikan manusia. Dalam komunitas publik, kita ingin agar supaya kesetaraan warga negara tetap dipelihara oleh dimanapun penghormatan tanpa kesasi manusia, social tolerance, segala macam. Jadi semua yang ada di konstitusi, itu adalah nilai-nilai baik kehidupan publik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.